Intro Baik, bapak ibu guru semuanya, selamat datang, salam guru inovatif untuk semuanya Nah, kita siang hari ini, balik lagi, saya akan menjelaskan topik kita pada bincang guru inovatif Siang hari ini adalah teknologi untuk membantu guru dalam mengajar di era revolusi industri 4.0 Nah, kita kedatangan tamu spesial untuk diajak ngobrol, untuk diajak berbincang Yaitu Mas Aris Wahyu Murdianto, Eskom MCS Sebagian salah satu Ketua Prodi Sistem Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta Nah, kita langsung ngobrol nih sama pakarnya Nah, tapi kayaknya nggak afdol kalau nggak Mas Aris sendiri yang langsung perkenalkan diri Baik-baik, terima kasih Mas, apa namanya Selamat siang, teman-teman guru inovatif yang ada di seluruh Indonesia Perkenalkan, saya Aris Wahyu Murdianto, Eskom MCS Saya salah satu dosen di program putih Sistem Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta Yang kebetulan saat ini diberi amanah untuk menjadi ketua program studi Di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta Nah, sedikit profil singkat ya, karena apa namanya, tinggal sama kata sayang katanya Nah, kan saya selain sebagai dosen, saya juga praktisi di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta Dan juga aktif juga di kegiatan lembaga pengabdian masyarakat yang langsung Yaitu Unjayo for School Yang juga hadir, mungkin seperti guru inovatif Berbagi ilmu, berbagi wawasan kepada teman-teman guru Maupun siswa yang ada di seluruh Indonesia Nah, selain di Indonesia, saya juga salah satu fasilitator di Bukul Gabra Digital Nah, kemudian kami di komunitas Gabra Digital ini memfasilitasi teman-teman guru FKM Dalam go online Yang biasanya sementara offline, kemudian yang ingin go online Yang lalu komunitas yang ada di sini Untuk di Bukul Gabra Merame Bagaimana kita bisa menggantikan teman-teman yang lebih luas melalui internet Jadi, begitu sekilas profil singkatnya mas Ya, terima kasih mas Aris Atas penjelasannya Jadi, sebenarnya kita sama mas Aris memiliki background yang sama ya mas Itu memiliki pengabdian untuk guru-guru di seluruh Indonesia Nah, kalau dari kami, dari guru inovatif.id Dan dari mas Aris ini ada Unjayo for School Tapi mungkin kita ingin lebih tahu dulu nih mas Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Mengenai teknologi yang dapat membantu guru untuk mengajar nih Di era yang katakanlah serba digital sekarang nih Kita ingin tahu dulu nih Unjayo for School ini kira-kira programnya apa aja mas Biar teman-teman atau guru-guru juga mengerti nih Unjayo for School Tadi kan sudah dikasih tahu sekilas ya Mungkin akan lebih detail lagi Aku ingin tahu Unjayo for School ini secara visinya dan misi dari kegiatan adalah bagian bentuk pengabdian masyarakat dari para dosen Universitas Jenderal Ahmadiyan Yogyakarta Kami lintas bidang dari teknologi kesehatan ekonomi sosial Dimana visi kami ingin membantu sekolah terutama guru dan siswanya Ini dalam proses pembelajarannya Nah kita juga melihat saat ini deh mas Bahwa di Indonesia saat ini terjadi kesembuhanan secara maupun secara insight atau wawasan dari masing-masing pengajar maupun siswanya Nah kami harapannya adalah kami bisa menyiap atau cembatan bagi teman-teman yang memiliki kesembuhan ini Agar kemudian ketika mengadopsi teknologi, mengadopsi satu wawasan baru, mengadopsi satu pelajaran baru di era baru new normal ini Kemudian bisa lebih mudah dan bisa kemudian segera beradaptasi gitu Karena kondisi saat ini kan sudah kurang setahun lebih ya kalau tidak salah Bagaimana siswa-siswi kita dalam belajarnya dan bagaimana kita Dengan penjaya for school dan bagaimana semangat kami mendekatkan Termasuk 2020 kami sudah mengadakan kebiasaan Kami sudah membagikan kurang lebih seribu domain dan hosting kepada sekolah Bulu maupun siswanya Jadi bagi itu yang di sekolahnya belum mempunyai website atau mungkin fasilitas pembelajaran domain maupun hosting Jadi bagian pembelajaran sekolah itu untuk level SMK itu bisa kemudian Berdamping dengan kami dan itu bisa dimanfaatkan secara gratis Wow, terbiasa banget ya Pak UJF for school ini sudah sangat membantu guru-guru dalam mempersiapkan guru-guru dalam menghadapi era 4.0 ini Industri 4.0 ini Kalau menurut dari Mas Aris sendiri nih Mas, sebenarnya apa dari yang melatar belakangi Mas Aris untuk membuat UJF for school Apakah sebenarnya para pendidik atau guru akademisi yang mengajari ini apakah masih belum siap atau bagaimana nih Mas Menurut pandangan dari Mas Aris atau dari pandangan UJF for school sendiri Karena kita melihat juga memang tadi Mas Aris sudah menyebutkan bahwa ada juga kesenjangan antara guru yang mungkin dipelosok atau mungkin guru yang ada di perkotaan Nah, ini kita ingin tahu nih Mas, sebenarnya kalau sudah ditangkap oleh Mas Aris, apakah guru-guru ini sudah ready? Belum nih, apalagi di masa pandemi sekarang kan Itu jadi kelihatan banget nih, guru yang mungkin mana yang merek digital atau mungkin yang belum Jadi, gimana nih ditangkap oleh Mas Aris Oke, terkait hal ini, kesenjangan memang betul ada Kami melaksanakan di tahun kemarin itu, saya istilahkan ada beberapa obstakel ya, obstakel saya silahkan ya, atau Ini salah satunya implementasi web saja Secara garis itu adalah kesenjangan yang dimiliki itu adalah terkait teknologi yang digunakan Satu itu kemudian terkait koneksi internet Belum kemudian yang paling apa ya, yang paling apa, bikin saya ternyuh kalau silahkan orang jawanya Ternyata ada di sebagian saya ini, yang listriknya itu tiap hari itu padam sekian jam Oh, oke 12 jam itu ada 4 jam kemudian tidak nyala listriknya Nah, ini juga kalau kita bicara terkait pembelajaran Kemudian kita harus menuliskan solusinya Hal ini saya pikir guru inovatif juga mungkin bisa menginisiasi ya, atau mungkin bisa menjembatani hal-hal yang Itu pun nanti, tapi pendaya for school bisa kolaborasi dengan guru inovatif untuk mencapai solusinya Ini, kemudian ini, hal yang sempatnya seperti ini Dan juga bisa bisa dieliminasi Ini sih, istilahnya seperti itu, dengan fleksibilitas proses pembelajaran, mungkin metode pembelajaran juga pada Karena kalau terkendala seperti internet itu kemudian harus disikapi seperti apa, itu kan Kemudian, itu kita mencapai solusinya, karena kan terkait pembelajaran yang paling penting adalah Mati itu bisa diserap dengan baik oleh siswa dengan kendaraan Baik, baik, berarti memang kalau kita lihat pada kondisi yang sekarang memang banyak banget ya mas tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik kita ya Terutama guru ini kan, mulai dari mungkin kemampuan literasinya, atau mungkin juga kondisi baik internal maupun eksternal Eksternal kita tadi mas Aris juga udah menyebutkan bahwa ada Ini adalah terkait misalnya kejuan sekolah, sekolahnya udah punya guru TI atau belum, atau udah punya guru TI atau belum Nah ini juga, mereka sebagai agen merubah Kondisi saat ini, dan kita memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran Berarti memang kehadiran guru TI ini jadi suatu kunci utama juga ya untuk maju tidaknya sekolah gitu ya mas Betul, betul Nah ini mas, kalau memang seperti itu mas, sebenarnya kalau dari pandang-sudut pandang mas Aris nih untuk menghadapi era revolusi ini ya Apalagi era, kalau kata Profesor Rena Alkasar itu bilangnya adalah, apa namanya, shifting Jadi dari yang sebelumnya tidak digital sehingga digital Sebenarnya, kalau menurut mas Aris sendiri, apa aja nih mas, skill-skill yang menurut mas Aris harus ada, dimiliki oleh guru-guru pada saat ini Karena mengingat shifting yang sangat drastis dan cepat sekali Kita melihat juga flashback sedikit bahwa kita ini tinggal menghitung hari lagi kan mas, apa, merayakan atau Apa, pandemi ini ulang tahun lah ya, ke satu tahun gitu kan Jadi kan, udah hampir satu tahun nih kita tinggal beberapa hari lain kita udah satu tahun ini untuk guru-guru menghadapi pandemi Dan kita juga ingat bahwa sudah sekolah ini juga udah tidak berjalan selama satu tahun Dan kita masih melihat juga di berita atau mungkin di artikel dan sebagainya bahwa guru-guru ini juga masih belum semuanya siap atau belum semuanya ready untuk menghadapi pandemi ini juga Nah, kita pengen tahu dari sudut padang mas Aris nih, sebenarnya teknologi 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 apa sih yang paling nggak dimiliki oleh para guru-guru pada saat ini gitu kan Skill-skill apa nih yang terkait dengan digital nih untuk mas Aris? Kalau yang terkait digital sih yang paling basic, paling basic ya Yang kemudian hal-hal ini sudah menurut saya sama dipakai oleh masyarakat semua Paling nggak sudah mahir menggunakan WA Minimal bisa berhubung gitu kemudian itu secara basic bisa melakukan untuk proses pembelajaran Untuk tingkat lanjutnya, mungkin seperti sekolah, ini di luar guru ya tapi kita bicarain secara sekolah Mungkin sekolah saya menyediakan fasilitas e-learning Misalnya secara produk untuk seperti e-learning yang sifatnya relatif free ya Ya secara umum itu bincang tim, google classroom Bincang platform untuk dalam proses pembelajaran Karena di software tersebut itu fitur-fitur seperti tugas dan lain sebagainya juga sudah bisa dibuat secara gratis Tapi kalau yang tingkatnya relatif lebih atas, itu ada beberapa yang sepatnya berbayar yang bisa dibuat oleh temen-temen Nah secara skill, itu saya pikir skill free internet itu juga penting untuk mencari materi pembelajaran yang kita Karena googling itu ternyata ada tekniknya juga Ketika kita googling dengan cepat, maka informasi yang kita butuhkan juga relatif belum sesuai dengan yang kita mau Karena kan terkait dengan kata-kata yang di Google Itu ternyata yang mengajar terkait dengan pelajaran yang akan dibuat Aplikasi-aplikasi lain seperti Zoom, G-Meat, Google Meet Itu juga kemudian mulai harus belajar bagi yang sudah bisa mungkin ditingkatkan Sebetulnya misalnya mengelola kelas, mungkin room-room, kaya-kaya Zoom itu juga Yang diperlukan Nah platform lain yang seperti WA yang sudah mulai banyak ditemukan Tetapi rentang usia yang banyak menggunakan teknologi telegram ini Rentang usia di bawah 40 rata-rata Nah ini jadi PR tersebut juga bagi yang usia di atas 40 tahun Karena ini menurut saya peran dari sekolah dengan memiliki ketika atau apa Karena ketika itu punya teknologi Apa namanya, mengelaborasi skill yang dibutuhkan guru ini Oh baik, baik, baik Berarti memang banyak skill yang memang harus jadi dasar dikuasai guru untuk menghadapi era sekarang ya Mas Mulai dari penguasaan internet, penguasaan platform juga itu juga menjadi salah satu ya Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin penguasaan skill platform internet nih Guru alternatif juga sebenarnya udah ready nih Mas Untuk memberikan ilmu secara gratis kepada seluruh guru di Indonesia Mengenai skill-skill teknis Mulai dari cara penggunaan Google Classroom Kita ada juga kursus untuk cara menata group management WhatsApp Kita juga udah siapkan juga mengenai Bagaimana cara melakukan pengajaran daring yang baik dan benar Itu di guru alternatif juga Kita udah tersedia nih Dan UJF for School juga Saya percaya kemarin kan juga sudah banyak memberikan program terkait hal tersebut juga ya Mas Ya itu malah menurut saya mungkin Bapak Ibu Group bisa kemudian memulainya dengan melihat fitur-fitur yang ada di guru innovatif yang secara platform udah ready Jadi kalau ngomongin UJF for School lebih sifatnya eventual dan request dari sekolah mau kembali Jadi para Bapak Ibu Group bisa memulainya dengan memahak yang di guru innovatif Jadi fasilitas-fasilitas yang bisa ditempatkan secara free itu bisa dikomunalkan sebagai pembelajaran bagi Bapak Ibu Group Karena untuk jangka menengah panjangnya itu pasti kepake dan pasti akan digunakan gitu Sehingga nanti Bapak Ibu Group Mahir menggunakan teknologi-teknologi ini Nanti otomatis siswanya juga akan mengikuti Karena ini juga terkait dengan apa namanya Disparitas atau perbedaan inset atau wawasan sama kesiapan siswa Kalau pun punya ini juga kemudian Saya pikir tempat itu Bagi agen perubahan bagi Ya ya Baik Mas Berarti ini memang sangat penting sekali ya untuk menguasai teknologi pada saat ini Nah ini menurut Mas Ari sendiri ini Melihat kondisinya seperti ini dan Bisa dibilang belum ada pergerakan nih Mas Maksudnya yang pergerakan menuju dari sekolah yang sebelum dilakukan secara daring Kembali ke sekolah yang dilakukan secara offline lagi gitu kan Nah ini menurut Mas Ari sendiri Kedepannya seberapa Seberapa pengaruh atau seberapa akan bergeser pola pendidikan kita Dari pas pra pandemi Maupun pasca pra pandemi juga nih Mas Bagaimana nantinya Kedepannya akan berubah nih Mas Kalau menurut Mas Ari sendiri Maaf Maaf Saya ulang dulu nih pertanyaan Artinya Bagaimana kemudian nanti Apakah tetap membantu setelah pas kapan demi atau tidak Ya benar Ya benar Secara teknologi saya pikir Sangat membantu Karena ini kalau menurut sudut pandang saya Saya juga Di Apa namanya Indus Ketil Almaris Ketil juga Pergilut di bidang hidup juga Dan ini Pandemi itu seperti memicu kita untuk Untuk kemudian teknologi ini Untuk segera Kendaraan Kalau saya istirahat begini Kalau untuk skala bisnis Itu kemudian membuat jangkauan Kermati Entah itu personal branding Entah itu Deliver lebih luas lagi Dengan gantuan teknologi Ini Saya pikir setelah pandemi Orang-orang dengan 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 Baik pas ini tadi agak sedikit mengalami Koneksi jaringan sedikit Makanya agak putus-putus tadi di bagian terakhir Tapi saya sudah nangkap maksudnya seperti apa Bahwa seterusnya teknologi juga akan Tetap akan membantu Dan mungkin bisa jadi Besok akan ada banyak kolaborasi antara Setelah pandemi itu mengenai Sekolah yang mungkin bisa aja offline Tapi ada juga sebagian yang online Dan sebagian yang Tiga orang akan mulai terbiasa juga ya Mas Untuk membiasakan bahwa Sekolah online mungkin kedepannya akan jadi tren baru gitu kan Walaupun katakanlah Sekolah sudah bisa masuk ke Maksudnya sudah bisa bertatak muka secara fisik ya Mas Nah ini Saya juga ingin menyampaikan nih Untuk teman-teman yang menyimak Di dalam Live Instagram kita ini Kalau misal mau ada pertanyaan Atau mungkin Hal-hal yang ingin disampaikan Boleh banget nih Atau mau curhat nih Di sekolah saya Banyak kendalanya seperti ini Dan bagaimana cara meniscapinya tuh Juga sangat boleh banget Untuk teman-teman Bisa menanyakan di live ini Silahkan isi di kolom komentar saja Seperti apa gitu Nah Selanjutnya nih Mas Saya ingin lebih tahu nih Mas Sebenernya Di masa pandemi ini Kan kita ngomongin soal teknologi yang Udah Udah Banyak membantu juga ya Untuk guru-guru juga ini ya Mas Nah ini Anda kasih Mas Tips and trick nih Ini buat guru-guru nih Yang lagi Menghadapi Atau mungkin lagi Shifting dari digital Apa Dari analog to digital nih Mas Nah ini Enaknya Seperti apa nih Tips-tipsnya nih Tips and trick Kalau bisa dibagi Poin per poin ini Enaknya Seperti apa nih Mas Untuk saat ini Kalau untuk saat ini Ya Saya pikir Basis timnya adalah Memaksimalkan Fungsi internet ini Untuk pembelajaran Baik Buat guru-guru Maupun Buat siswanya Tetapi dalam konteks Positif Berkait dengan materi Ajar yang Berbeda Kemudian Proses Membelajarannya Sebaik Mungkin Kenapa saya pikir Mungkin Karena ini untuk menyikapi Beberapa siswa Yang berkendala listrik Maupun Koneksi internetnya Misalnya Seperti Kita misalnya Ini Misalnya Durasinya satu jam Saya pikir Kalau bisa efektif 15 menit Sampai 20 menit Disampaikan saja Selama Durasi Waktu Pembelajarannya Ter-deliver dengan baik Nanti kemudian Bisa 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 Ter-deliver tai Ada Pembelajaran Pembelajaran Atau Bisa 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 Kalau Bisa 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 Ya илnya berarti jadi mas Ariz menyampaikan bahwa pelajaran ini tidak harus dilakukan secara live atau mungkin materi-materi ini tidak harus disampaikan secara live atau langsung pada saat satu waktu pada saat itu juga ya tapi justru murid-murid atau siswa-siswa itu bisa diberikan kebebasan untuk mengakses materi-materi atau mungkin topik-topik pelajaran yang akan mereka pelajari dalam waktu kurun satu semester itu ya mas nah ini berarti untuk menyediakan itu kan kita butuh teknologi juga nih mas untuk membuat terjadi ya gitu kan kalau mas Ariz nih untuk merangkum satu materi dalam satu bentuk padat dan siswa atau siswa itu bisa mengakses secara enak itu paling pas atau paling nyaman itu diberikan melalui platform apa mas mungkin mas Ariz bisa memberikan contoh mungkin beberapa platform yang sekiranya bisa melakukan itu dengan mudah dan gampang diakses atau mungkin guru-guru juga kan tidak semuanya ingin apa ya gratis lah jadi tidak tidak harus berbayar dalam artinya nah itu ada gak mas platform-platform yang mungkin memungkinkan hal itu terjadi juga yang paling apa namanya paling jama' mungkin kan yang dipakai oleh hampir semua orang misalnya mayoritas semua masyarakat mayoritas masyarakat itu menggunakan apa sih dalam berinternet misalnya dari bapak ibu-buru ternyata anak-anak sama orang tua ini mereka sehariannya lebih sering pakai whatsapp gitu kemudian whatsapp ini bisa digunakan untuk interaksi pembelajaran dengan misalnya membuat mereka dengan teknis penyampaian rencana pembelajarannya dalam satu semester itu kan kalau di kampus kan ada istilahnya RPS ya rencana pembelajaran semester jadi mulai pengemuan sampai dengan 14 jalan-jalan yang berbelajar kalau untuk setelah kan saya pikir kurang lebih sama materi dalam satu semester itu kan ada pelajarannya apa buku yang diadu apa jadi buku-buku itu kan juga biasanya ada soal atau penutup yang bisa diperhatikan itu disampaikan di awal nah di awal itu bisa bisa apa namanya merekam satu video diunggah di dalam WA untuk kemudian bisa ditonton kira-kira yang kita pelajari ini nanti rencananya minggu pertama kita belajar dua ini ketiga ini dan sebagainya dan nanti teknis detailnya disampaikan aja silahkan temen-temen silahkan aksennya dengan saya sebagai siswa gitu ya hari siap gedir misalnya di rentang waktu dan berapa atau misalnya yang terkendala koneksi internet dalam satu hari yang penting aksen gitu misalnya nanti untuk ditarahkan oleh WA itu yang istilahnya untuk mengatasi segala kondisi saya pikir relatif menjadi satu-satu dengan WA yang selanjutnya adalah sekolahan yang sudah memiliki fasilitas teknologi misalnya sudah punya website yang baik itu bisa menggunakan Google kemudian bagi yang koneksi tidak cuma salah secara umum itu kaitan Classroom, Google Meet itu juga bisa diterapkan sekali karena saat ini juga belajarin selama ada ini juga di lingkungan pendidikan dibantu oleh bantuan total jadi satu apa namanya tantangan tersendiri juga bagi bapak ibu dalam pembelajarannya karena selain siswa juga sebetulnya sebagian besar dalam karena kalau kita lihat disini misalnya mungkin secara garis besar umumnya mungkin tidak masalah tapi coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang tiap hari ada pemadaman list belum belum yang muda dan listrik dan kuota itu pasti ada beberapa masalah kayaknya juga ketika mengimuti pengkuliah harus naik gunung dulu harus naik gunung dulu karena di tengah-tengah pergundang sawit dan dia harus mencapai titik karena titik itu bisa benar-benar terhubung dengan internet nah saya pikir juga bisa menarik juga buat guru inovatif untuk mencapai solusi itu bagaimana menyediakan fasilitas pembelajaran yang diakses semata pelatihan atau apa yang kemudian bisa long-life learning-nya ini didapat oleh mereka baik itu luar guru maupun luar siswa ya baik-baik berarti banyak banget ya mas teknologi yang bisa digunakan untuk terkait pembantuan pembelajaran daring ini mas nah ini tadi ada yang bertanya nih mas melalui kolom DM Instagram guru inovatif bahwa apakah bisa mas untuk menggunakan blog sebagai salah satu media pembelajaran karena mengingat blog itu kan lebih mudah diakses lebih gampang diakses dan kotanya lebih sedikit katanya nah itu ada gak mas kalau kita semisal pakai blog ada gak tips dan triknya untuk menggunakan gitu kan itu ada pertanyaan seperti itu mas yang masukin kalau terkait blog berarti hal pertama lulus para guru harus belajar dulu tentang saya pikir berinovatif ada fasilitas pembelajarannya terkait hal itu ya sangat memungkinkan aplikasi karena ketika kita memiliki blog itu ketika kita sudah menuliskan di sana proses pembelajaran dan materinya kita lihat di sana kan bisa diakses kapan saja dan gimana saja jadi ketika situasi yang terkendalai internet ataupun listrik ini bisa mendapatkan polusi terkait hal itu tetap materi pelajaran yang harusnya mereka dapatkan tetapi juga ini terkait teknologi yang apa namanya harus dipelajari lebih lanjut dibanding jadi ketika kita belajar terkait menggunakan WA gitu ya benar-benar jadi akan lebih tepat lagi akan lebih tepat lagi kita setelah itu menyediakan platform blog bagi gurunya itu akan lebih menarik lagi karena secara secara ekosistem digital ini membunuh sebuah ekosistem dan bagi sekolahnya juga ada manfaat bahwa jangkauan atau visibilitasnya di internet jadi lebih luas lagi dengan guru-guru disediakan blog-blog nah platform kan bisa pakai blogspot kalau misalnya sekelan website kemudian fasilitas blognya kemudian bagi apa namanya teman-teman guru yang sudah buat sendiri atau secara personal blog bisa menggunakan CMS wordpress dan saya pikir terkait kedua hal ini ya dibanding blog atau yang sudah di dalamnya menurut saya yang paling simple yang relatif menggunakan sosial media yang di selain berbagi hal-hal yang sifatnya personal branding gitu ya seanggap personal branding ya benar yang di sosial media itu juga bisa digunakan sebagai media untuk berbagi ilmu juga karena di sana juga bisa materi maupun dok dokumen-dokumen terkait dengan proses pembelajaran juga ada di sana ataupun ada inset-inset menarik karena di sosial media kan kita lebih mudah untuk retweet atau bagaimana yang terkait misalnya ada satu informasi yang inset terkait metode ajar misalnya pembelajaran itu arti yang dini misalnya kalau pembelajaran itu biasanya model pembelajarannya yang saya tahu model cerita bergambar misalnya hal-hal seperti itu yang dikatakan itu juga jatuh hal-hal hal hal tinggi tempat kita live ini kita lebih mudah mereka untuk melakukan interaksi terhadap satu platform nah berarti ini juga blog sangat sangat memungkinkan sekali tapi juga ada alternatif lain ya mas itu tadi ya yang disebutkan bahwa kita bisa menggunakan social media nah setelah saya juga bisa yang paling social media yang mungkin sangat memungkinkan dan akan sangat membantu untuk melakukan pengajaran daring itu juga lewat facebook group mungkin ya mas karena saya kepikirkan facebook group itu kan bisa menengkip informasi disitu cukup lama sedangkan seingat saya juga ketika kita membuat grup pembelajaran dalam whatsapp itu tidak file-file yang mungkin di atas satu minggu mereka akan tidak bisa diakses kembali kan mas selalu saya seperti itu ya nah itu mungkin di facebook group akan juga sangat membantu juga ya untuk guru-guru untuk mempondisikan kelas atau berinteraksi dengan dengan murid-muridnya ya mas itu malah relatif kalau secara model jelas relatif lebih tertata nih kalau secara dokumennya gitu dibanding misalnya dengan B.A.B.U ketika kita mau menghormatkan satu pembelajaran itu tidak lain jelasnya agar itu dibanding ketika kita kita akan menghormatkan satu pembelajaran itu tapi itu kembali dari pilihan dari B.A.B.U ini terkait dengan kebutuhan yang ada di lingkungannya di dalam wilayah bahasa pikir di rumah B.A.B.U misalnya masing-masing ya mungkin kan kendala setiap lingkungan juga berbeda-beda tadi Mas Aris bilang kalau ada juga nih orang yang harus pergi ke suatu tempat dulu untuk bisa mendapatkan sinyal saya pernah Mas datang ke salah satu pulau terpencil di Kalimantan Selatan di ada pulau namanya Masa Maradampan ada salah satu pulau Maradampan nah itu tuh pulau nya Mas untuk menemukan sinyal internet itu harus menuju di tengah-tengah kuburan dulu Mas jadi saya harus menghormat di kuburan dulu untuk bisa dapetin sinyal internet di pulau seberang karena di pulau itu tidak ada terdapat sinyal internet nah itu juga jadi tantangan calon sebesar saya gitu kan jadi kalau mau dapet sinyal ya harus ke kuburan dulu gitu kan jadi ya balik lagi dibalikkan ke kondisi geografis dari masing-masing sendiri juga dan mungkin juga untuk yang terprosok juga mungkin saya tidak mengetahui juga apakah mereka masih melakukan pembelajaran daring atau mungkin pembelajaran yang terjadwal tetap-tetap muka tapi terjadwal nah ini ada pertanyaan lagi Mas yang masuk mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk sesi siang hari ini gitu kan nah pertanyaan adalah perlu tidak untuk keep in touch dengan orang ketua siswa nih Mas terkait dengan untuk pembelajaran daring ini karena kita melihat juga bahwa pada saat pembelajaran daring ini bukan hanya guru saja yang harus tetap keep in touch dengan siswanya mungkin orang tua jadi juga berperan penting dalam dalam ini ya Mas dalam pembelajaran daring ini nah ini apakah kita perlu menggunakan teknologi juga ini untuk berkomunikasi dengan orang tua atau mungkin bagaimana nih Mas saya masih kurang begitu terpaham sebenarnya kalau terkait hubungan antara orang tua dengan siswa dengan guru di saat masa pandemi ini Mas kalau terkait hal itu sifatnya tentatif akan tetapi hal ini menjadi penting ketika teman-teman guru ini mengajar juga di pendidikan anak usia dunia dan pendidikan anak usia dasar dan sampai dengan SMP karena mereka masih butuh kontrol di dalam proses pembelajarannya nah proses kontrolnya ini kalau dari ujah saja menurut saya masih kurang untuk beberapa studi kasus termasuk saya sendiri ya ketika di pendidikan usia dunia ini terkait dengan pendidikan dari rumah karena malah ketika saya perhatikan untuk anak usia dasar dan justru yang jadi guru ini mah orang tuanya di beberapa kasus ini juga sama ini kemudian pentingnya komunikasi antara guru orang tua dengan siswanya ini terkait dengan pelajaran yang akan dicapai kemudian saya biar anak ini tetap banyak pelajar yang bagus sesuatu adalah pelajar yang diajarkan yang harus berbicara dengan baik dan kali ini akan sangat bermanfaat itu oleh metode-metode ajar malah saya jadi kepikiran kan inovatif apakah kamu bikin event gitu ya terkait apa neneknya kompetisi metode ajar misalnya itu kan dia merasakan sebetulnya dia belajar tapi yang main kayak gitu kan yang ceritanya mungkin waktu yang teman teks ikan ini mungkin seorang yang membuat metode ajar yang ingat guru inovatif yang di ekosur buat IT ini beberapa bisa terbaik melalui kompetensi atau mungkin guru inovatif menyediakan materi-materi apa yang mungkin bisa bagian guru yang lain terima kasih terima kasih banget nih mas sarannya untuk terkait pengembangan guru inovatif dan ED nantinya gitu kan kita akan terus menggondok sebenarnya untuk guru inovatif mas agar makin guru juga makin nyaman dan mungkin sesuai dengan kebutuhan karena kita juga menggali oleh banyak di banyak pihak juga untuk melihat kebutuhan mana nih yang bisa kita bantu kita kolaborasikan termasuk juga dengan Ujaya for School juga kan mas nah ini nah ini kita udah sampai di penggudung acara karena sudah hampir menekati 45 menit nah sebelumnya kami ingin menginformasikan pada guru-guru untuk sebuah yang melihat view ini baik sekarang ataupun nanti bahwa kita lagi ada running beberapa kompetisi ini mulai dari kompetisi lomba blok ada juga kompetisi guru inovatif competition nah itu adalah untuk guru-guru nih yang lagi memiliki inovasi-inovasi terbaru nih terkait pembelajaran dari menggunakan baik menggunakan teknologi ataupun menggunakan menggunakan cara-cara metode-metode yang lainnya ini untuk bisa dikirimkan untuk memberikan untuk mendapatkan kesempatan untuk mentoring dengan guru inovatif.id dan mendapatkan uang tunai dengan total lebih dari 20 juta rupiah nah kita juga akan ada kedepannya juga guru inovatif kelas yang akan kita adakan setiap minggu nantinya gitu jadi akan ada kelas-kelas yang bisa guru-guru ikuti gratis tanpa berbayaran jadi guru-guru bisa ikuti kelas tersebut untuk mendapatkan ilmu untuk mendapatkan sertifikat juga mendapatkan banyak insight atau teknik-teknik pengajaran baik teknis maupun metode pengajaran jadi yang yang bisa ter-upload nih nah ini kita kasih bocoran sedikit ini mas Aris nantinya juga akan mengisi di guru inovatif kelas ya mas nantinya di bulan depan ya mas oke nah itu nanti kita juga akan ketemu mas Aris lagi nih untuk biar bisa lebih banyak belajar dari mas Aris nih nah untuk guru inovatif kelas sendiri jadi kita sudah ada dua jadwal terdapatnya yang satu adalah jadwal untuk bagaimana cara memanfaatkan Google Classroom agar makin termanfaatkan dengan baik agar semakin menguasai Google Classroom dan juga kita akan membuat salah satu kelas juga nantinya pada tahal 10 Maret yaitu kelas kreasi media pembelajaran menggunakan Canva atau mungkin buat guru-guru yang masih belum mengerti bagaimana cara membuat media pembelajaran yang tampak menarik sehingga siswa atau murid-murid tidak tidak bosan menyimpaknya itu juga bisa nih untuk untuk mengikuti guru inovatif kelas yang ketiga pada tanggal 10 Maret 2021 nah kita juga pengen tahu juga nih mas kalau untuk guru-guru nih untuk pengen lebih tahu banyak mengenai Ujani for School atau pengen pengen bertanya-tanya terkait program-program yang ada di Ujani for School ini kita guru-guru atau mungkin penggiat pendidikan ini bisa bertanya kemana dan mungkin melalui kontak apa nih mas kalau kalau mau hubungi Ujani for School ya kalau info lebih lanjut nah teman-teman bisa akses bunjaya4school di TID kemudian disana nanti bagi bagi bapak ibu guru yang sekolahnya belum mempunyai website bisa request platform yang telah harga bagikan melalui website bunjaya4 CID tersebut tinggal isi pomnya isi dopingannya dan nanti nanti akan bagikan secara gratis nanti termasuk platform engine CFS untuk proses pembelajaran dengan teman-teman dan teman-teman teman-teman dan teman-teman dan teman-teman teman-teman atau paling enak paling sebenarnya karena dari sini DM saya nanti saya bangun ya oke ini enak banget untuk guru-guru yang masih mengalami kondala di bagian blog atau website untuk sekolahnya nih bisa langsung menghubungi ujaya4sul atau langsung di DM aja untuk mas Arief di Instagram di atas itu kan ada Instagram mas Arief langsung di klik DM aja tapi jangan lupa di follow di follow nah itu bisa menghubungi mas Arief juga untuk agar makin ada perubahan apa terus membantu ya untuk membuat website untuk sekolah juga gitu kan dan jangan lupa untuk mengikutin kursus kursus di guru inovator ini karena kita juga menyiapkan banyak banget puluhan bahkan ratusan kursus yang bisa disimak baik gratis maupun berbayar tenang saja tidak semuanya berbayar maka justru kita banyak kasih kursus-kursus yang gratis di guru inovator guru inovator itu tadi dan mendaftar sebagai member disitu gratis nah baik seperti itu aja mas mas Arief terima kasih atas waktunya pada siang hari ini nih sebelum kita tutup nih ada final statement atau mungkin kesimpulan mengenai seberapa penting teknologi ini dalam membantu guru dalam mengajar di era revolusi industri 4.0 ini terkait statement saya pikir bapak ibu guru sudah saat ini wajib teknologi ini kemudian dimanfaat dan kemudian jadi kendaraan itulah ya dalam proses belajar sehingga jangan males lah kalau menurut saya gitu ya jangan males karena hal ini sehari-hari sudah kita akan tinggal bagaimana kita mengelaborasi teknologi yang selama ini kita manfaat kita gunakan menjadi satu hal yang lebih bermanfaat lagi terutama bagi anak didiknya karena anak-anak ini mahasiskan bangsa jadi bagaimana kita menurut kalian yang terbaik buat mereka karena kalau kita berbagi banyak kemanfaatan dan kebaikan kan kita pandangkan banyak kebaikan lah saya akan kembali itu aja mas saya kira baik 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 berarti banyak berbagi akan menabur lebih banyak manfaat ya mas sekali lagi terima kasih banyak pas Aris Wahyu Murdianto atas waktunya yang telah diberikan kepada kami terima kasih juga kepada UJF for School telah ingin mau berkolaborasi dengan Guru Innovative ID dan jangan lupa nanti untuk daftar di Guru Innovative ID karena bulan depan kita akan ketemu mas Aris lagi di Guru Innovative kelas nih nah jangan lupa jangan siasakan kesempatan untuk belajar langsung kemudian tetap prodisi sistem informasi Universitas Jenderal Ahmad Yedi Ahmad Yeni Yogyakarta nah gitu aja terima kasih banyak mas Aris atas waktunya kita tutup live siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Guru Innovative Halo Assalamualaikum Selamat siap Selamat siap Selamat siap Selamat siap Selamat siap Selamat siap